Orang Perancis meninggalkan pola makan siang di bistro, beralih ke makanan cepat saji, menurut statistik oleh konsultasi makanan Gira Konsil pekan lalu. Ngemil telah mendominasi pola makan untuk pertama kalinya, meraih 54 persen pangsa pasar yang didominasi oleh restoran dan kafe. Dirjen Gira Konsil, Bernard Baudbul, berkata, angka-angka itu adalah titik balik bersejarah dalam kebiasaan makan orang Perancis. Makanan cepat saji telah mendominasi layanan meja di Perancis untuk pertama kalinya dalam hal penjualan makanan di luar rumah. Ini benar-benar bersejarah karena industri restoran di Perancis awalnya adalah layanan meja. Orang Perancis suka duduk di meja, bersosialisasi, berbagi beramah tamah. Selama beberapa tahun makanan cepat saji semakin diminati dan layanan meja kian ditinggalkan. Dan untuk pertama kalinya keduanya bertukar tempat dan makanan cepat saji yang menang. Meskipun begitu, tidak semuanya kentang goreng. Beragam makanan cepat saji adalah faktor kunci pendorong penjualan. Namun masih perlu dilihat, apakah warga Perancis akan terus mempertahankan tren tersebut di masa depan. Terima kasih telah menonton!